Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ardiles Infinity Drive setelah 100 km Terima kasih banyak buat Ardiles yang udah ngirimin saya sepatu ini tapi video ini gak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawa ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar gak ketinggalan, kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarnya lari Dalam video ini saya gak akan lagi ngobrolin tentang fitur mendetil dan apa yang kita dapatkan di sepatu ini karena udah pernah saya bahas di first run impressionnya jadi kalau kalian penasaran langsung ke video itu aja tapi dalam video ini saya lebih ngebahas tentang apa yang saya rasakan dan gimana kondisinya sepatu ini setelah saya gunakan berlari sejauh 100 km Ardiles Infinity Drive ini diplot oleh Ardiles sebagai sepatu Max Cushion Shoes yang mana cocok untuk easy run dan juga recovery run intinya lari yang pelan-pelan intinya lari yang pace-nya santai atau pace gibah lah ya pace yang slow pokoknya jadi untuk menikmati lari dan sebagainya dan itu kalau Max Cushion Shoes itu banyak yang normalnya lah yang sering saya temui itu ada di beratnya ada di angka 300-320an gram lah ya kisaran itu memang berat jadi di atas 300 gram itu kalau seluruh sepatu itu biasanya saya kategorikan sepatu yang berat tapi ya wajarnya memang segitu kalau sepatu Max Cushion tapi sepatu ini setelah saya ukur manual dengan lurum meter itu ada di angka 240an itu nggak wajar itu nggak masuk akal jadi Max Cushion tapi berat sepatunya termasuk kategori ringan kalau di bawah 250 gram saya biasanya kategorikan sepatu yang ringan jadi ini sangat anomali bahkan bukan rata-rata ya kalau rata-rata atau standar itu 250-300 ini di bawahnya lagi luar biasa sih tapi memang feel right-nya setelah saya pakai ya sejauh ini memang rasanya ya memang sepatu yang ringan termasuknya jadi kadang saya lupa bahwa ini itu Max Cushion kalau Max Cushion itu enaknya dipakai pelan tapi karena ringan dipakai agak ngegas-ngegas dikit lah ya ngegas tipis-tipis lah ya nggak yang ngegas banget itu masih enak masih mumpuni karena memang beratnya cocok gitu ya kadang waduh lupa padahal ini Max Cushion jadi latihannya juga kadang porsinya harus pelan-pelan tapi kebawa suasana menikmati enjoy-nya Infinity Drive ini lanjut ke upper-nya untuk uppernya sendiri secara desain dia simple banget ini agak potor ya karena memang udah pemakaian 100 km dan agak barbar juga saya pakainya dan dia warnanya putih sebenarnya kalau dicuci langsung bersih lagi juga sih dan untuk uppernya sendiri bahannya menurut saya biasa aja terutama di breathability-nya tapi kalau nyamannya itu termasuk nyaman sebenarnya jadi pada saat saya masuk itu dan apa ya pada saat berlari bagian uppernya ini tuh feel nyamannya dapet banget cuman setelah kayaknya setelah lima puluhan kilo ke atas ya itu mulai di bagian dalamnya itu kayak ada yang ngelupas ngelupas jadi gimana ya saya gak bisa nunjukin karena agak di dalam banget ya tapi mungkin agak saya shoot-shoot sedikit lah nanti intinya di kanan dan kirinya sini itu kayak ada lapisan di bagian dalamnya nah lapisannya itu yang lemnya agak copot sehingga kadang kedorong jari-jari saya nah ini agak mengganggu meskipun gak bikin sakit gak bikin lecet cuman agak mengganggu aja terutama pada saat kita pakai pertama kali jadi proses pakai sepatunya tuh kerasa ini apa sih gajel-gajel kok kayak aneh gini sih ternyata saya cek ada yang lepas lemnya ya ini sangat disayangkan karena baru lima puluhan kilo udah ada kelepas ya dan itu bukan satu sisi aja tapi kanan-kiri tapi untungnya di sisi sepatu yang kanan aja sepatu saya yang sebelah kiri itu gak ada yang kayak gitu ya saya berharap semoga lemnya semakin baik gitu ya ke depannya kalau saya pribadi gak pakai sepatu ini di basah-basah jadi harusnya sih aman aja karena kalau yang seperti itu lemnya copot biasanya indikasinya karena abis saya pakai basah langsung saya jemur gitu ya kena matahari itu gak boleh memang tapi ini sama sekali tidak saya pakai basah-basah atau saya jemur di matahari juga tidak jadi ya saya bisa berasumsi bahwa itu memang kondisi lemnya aja yang gak bagus menurut saya nah kalau di sisi luarnya sendiri uppernya sama sekali tidak ada bolong robek walaupun dia lembut fleksibel bagian uppernya tapi gak ada bolong atau robek sama sekali lemnya juga yang di bagian luar sama sekali tidak ada menunjukkan copot jahitannya juga kokoh sama sekali tidak ada masalah sama sekali kalau di sisi luarnya di bagian uppernya untuk beritabilitynya sendiri menurut saya standar biasa aja tapi memang untuk max cushion shoes ya gak perlu beritabel-beritabel banget karena memang bukan kebutuhan yang urgent di max cushion shoes karena memang pelan-pelan aja pakainya jadi lebih ke kenyamanannya dan untuk kenyamanannya sendiri menurut saya udah cukup banget dikategorikan sebagai max cushion shoes lanjut ke lesing sistemnya untuk lesing sistemnya sendiri dia standar tidak ada hal yang aneh-aneh dan itu bagus cuman menurut saya agak ini jadi kalau saya pribadi harus agak rapat gini antar hole-nya jadi kanan-kirinya tuh kayak harus rapat banget harusnya kan ada celahnya gitu ya dia harus rapat banget biar gak kegedean kayaknya agak ketinggian sih di bagian tengahnya ini itu agak ketinggian sehingga tali sepatunya tuh harus bener-bener rapat seperti ini biar mendapatkan upper fit yang cocok buat kaki saya kaki saya normal aja sih gak tinggi gak rendah juga di bagian punggung kakinya kemudian untuk tali sepatunya sendiri ini agak kurang menurut saya karena dia termasuk kecil tapi bahannya licin yang mana lebih mudah copot dan saya ada beberapa kejadian beberapa kali kejadian copot tali sepatunya cuman gak sampai yang sering banget enggak sih cuman ada beberapa kali aja setelah saya pakai hampir 100 km ini jadi perlu diwaspadai aja kemudian kita lanjut ke bagian tangnya untuk lidah sepatunya lidah sepatunya saya gak ada protes mantep banget walaupun ada paddingnya sedikit tapi udah bisa nempel di bagian kaki atas punggung kaki saya gitu ya gak banyak goyangan cukup bisa mengakomodir stability yang kita butuhkan di bagian upper upper fitnya jadi mantep karena dia gak banyak goyangan kenyamanannya juga menurut saya lumayan kemudian kita lanjut ke bagian kolar kolarnya ini yang memang agak aneh saya udah nyebutin ini di video pertama agak ketinggian jadi hampir-hampir nyentuh mata kaki jadi apalagi pertama kali pakai ini kenapa sih bisa tinggi banget seperti ini terutama di kaki saya jadi mata kaki saya itu mepet banget sama kolar yang ada di sini meskipun demikian dia ada paddingnya cukup nyaman sebenarnya kalau dari dalam hanya tingginya aja agak sedikit mengganggu untungnya hampir 100 km lari ini sama sekali gak ada merasakan lecet di bagian mata kaki saya dan itu saya sebutkan di awal memang kerasa agak ganggu kalau kita pakai atau diem aja tapi pada saat kita berlari itu sama sekali gak ada rasa gesekan terutama di bagian kolarnya kita lanjut ke bagian heel counternya heel counternya bekerja dengan baik sekali 100 km sama sekali gak ada protes saya kerjanya bagus gigit di bagian tumit saya bagus tidak ada rasa heel slip sama sekali upper feetnya sebenarnya secara keseluruhan saya hampir gak ada protes kecuali di bagian dalamnya tadi ya itu yang menurut saya bener-bener ngeganjel kenapa belum 100 kg aja lemnya udah copot dan 100 kg ini agak makin parah ya agak makin banyak permukaan yang terkelupas yang lemnya copot itu tadi sama di bagian kolarnya aja yang agak ketinggian sisanya saya rasa mantep sih jadi sesuai kenyamanan yang kita butuhkan terutama di kategori Max Cushion Suisse lanjut ke midsole-nya midsole-nya sendiri RD-Less ini luar biasa banget sih midsole ataupun yang dipakai di sepatu ini tuh kayaknya harus dilestarikan ya semoga RD-Less Infinity Drive 2.0 atau versi keduanya lah ya semoga masih menggunakan midsole ini atau bahkan lebih bagus lagi karena saya seneng banget sama midsole-nya midsole-nya itu setelah saya ukur manual dengan durometer itu ada di angka 25an yang mana itu termasuk soft banget dan setelah saya pakai berlari sejauh 100 km masih konsisten masih empuk sama sekali tidak ada pengurangan malah kayaknya 100 km ini malah lagi apa ya lagi gemes-gemesnya jadi lagi enak-enaknya karena semakin lama pasti akan semakin mengeras ya kalau udah tua banget lah ya tapi sejauh ini 100 km masih enak banget bukan penurun tapi malah kualitas midsole-nya itu foam-nya itu malah lebih nyaman menurut saya dibandingkan dari pertama kali saya pakai sepatu ini dan uniknya walaupun ini soft itu nggak yang soft sekedar soft aja tapi soft yang bisa memberikan bounce back nggak banyak foam yang bisa seperti itu itu mengingatkan saya sama foam-nya Nova Blast 3 tapi lebih ke Nova Blast 1 sih kayaknya ya karena Nova Blast 1 itu kayak agak lebih liar aja bounce back-nya dan ini tuh agak mirip-mirip sama Nova Blast meskipun penggunaannya beda banget ya bounce back-nya nggak sebagus Nova Blast sih tapi ada bounce back-nya karena nggak semua Max Cushion itu ada feel bounce back-nya yang mana nggak sekedar nyaman dan soft-nya aja tapi pada saat kita naikin pace-nya itu masih memberikan atau deliver apa ya kebutuhan bounce back yang kita inginkan tenaga yang kita inginkan nggak energy loss banget lah ya nggak bisa dibilang kalau terlalu empuk itu energy loss-nya akan banyak dan kita akan cenderung lebih mudah capek gitu ya ini bounce back-nya masih ada cuman kalau dipakai long run saya kayaknya paling jauh pakai sepatu ini tuh 17 atau 18-an kilo itu di atas 15 kilo udah mulai kerasa banget waduh terlalu empuk sepatu ini jadi kayak terlalu banyak tenaga yang kita keluarkan untuk sekedar melangkah aja karena kalau pada saat sepatu yang empuk melangkah ya otomatis lebih banyak membutuhkan tenaga baru kerasa tuh cuman ini udah jauh lebih baik daripada Max Cushion Suce yang lainnya yang jelas foam-nya luar biasa termasuk foam yang bikin saya betah banget nggak semua sepatu saya pakai 100 km lari dan sepatu ini termasuk sepatu yang wah ternyata saya bikin penasaran banget dan sepatunya nyaman untuk dipakai sampai sejauh 100 km lanjut ke bagian outsole-nya untuk outsole-nya sendiri rubber-nya yang berwarna hijau dan rubber-nya sendiri sudah mulai menunjukkan umurnya atau ada bentuk kikis-kikisan gitu terkikis sedikit-sedikit cuman ya masih panjang banget sih umurnya karena ini masih tebel banget untuk di bagian rubber-nya saya rasa kalau 100 km seperti ini 500 km lewat lah ya jelas 600 mungkin masih lewat kalau prediksi saya terutama di gaya lari saya dan yang penggunaannya hanya di aspal aja saya rasa nggak beda jauh gitu ya dan yang jelas kalau untuk outsole-nya sendiri bukan teknikal banget yang kalau misalnya saya pernah pakai basah tapi basah yang nggak yang habis hujan pernah cuman bukan yang pas hujan jadi kayak sisa-sisa hujan aja itu agak mulai kerasa licinnya tapi licinnya bukan yang sampai gesek banget cuman traksinya itu di aspal mulai berkurang jadi kayak tenaganya ada yang keseret-seret dikit lah cuman nggak fatal-fatal amat masih bisa ditolelir terutama di Max Cushion Sus itu kita pelan-pelan jadi traksi itu nggak yang berperan vital banget lah ya jadi ya sesuai dengan peruntukannya aja prediksi Otsol sih umurnya panjang banget cuman yang nggak bisa ngimbangi Otsolnya ya di bagian dalamnya tadi lem-lem yang di bagian dalam yang nggak sampai 100 km baru 50-an kilo udah mulai copot jadi ya perlu diwaspadai aja Max Cushion Sus itu termasuk yang paling diminati oleh para pelari pemula karena feel empuknya ya meskipun sebenarnya nggak terlalu cocok nggak terlalu bagus buat semua pelari terutama pelari pemula karena ya feelnya kayak dimanja aja padahal itu nggak selalu berdampak positif dengan kemampuan lari kita jadi ya harus bijak-bijak aja kalau kalian butuh yang sepatu untuk recovery run mentok-mentok easy run aja atau yang jaraknya pendek-pendek banget yang hanya sekedar pace-pace ghibah saya rasa sepatu ini memang cocok tapi kalau untuk speed shoes long run bukan peruntukannya lah banyak yang sesuai dengan spesifikasi untuk gaya latihan tersebut tapi balik lagi ini semua pendapat pribadi saya jadi teman-teman boleh banget nggak setuju kalau ada koreksi pasukan pertanyaan dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar punya lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati